Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Waro Kuroya Semoga teman-teman di mana-mana anda berada Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dalam video kali ini Saya lagi berada di Kebondurun teman-teman Kebetulan ada yang terkena Ulat batang Jadi batang utamanya berlubang Diakibatkan oleh ulat Seperti apa cara menanganinya Atau cara mengatisinya Kita obatin tapi tanpa menggunakan Obat kimia Seperti apa caranya Ayo kita saja Kita lagi berada di Kebondurun teman-teman Seperti ini Selamat pagi teman-teman Kali ini saya lagi berada di Kebondurun Kebondurun ini sudah usianya sekitar Dua tahun setengah teman-teman Dua tahun setengah Dulu tanamnya Bibiduren Kategori Dua meter Bibiduren yang sudah kita rawat dalam Blender bag Jadi pertumbuhannya Langsung Ngegas seperti ini Jadi untuk buiduren yang kita rawat dalam Blender bag Nanti kalau ditanam itu bisa langsung tumbuh Atau tidak Stres di lahan teman-teman Ini contohnya ini ya Ini usianya dua tahun setengah Kategori Dua meter dulu waktu tanam Sekarang Sudah sekitar Empat meteran Pohon duriannya Baru usianya dua tahun setengah Kebetulan kemarin Saya jalan-jalan disini Atau melihat-melihat disini Ini adalah Ada salah satu Pohon durian Yang berlubang Atau diakibatkan oleh ulat Seperti ini Kebetulan kemarin sudah Saya tutup pakai tanah Seperti caranya ya Untuk mengopati Pohon durian yang berlubang Atau terkena ulatnya Ini sudah saya tutup kemarin Ini kemarin waktu saya Datang ke kebun ini Berlubang teman-teman Ini diakibatkan oleh ulat Untuk cara mengatasinya Harus kita rutin teman-teman Insya Allah dalam Seminggu ini Sudah sembuh ya Karena Sudah banyak sekali yang Saya praktekkan ke semua pohon Seperti ini caranya Jadi ini kemarin ya Berlubang ini Lubangnya masih ini Kalau kita tekan ya Ini lubangnya masih ini Jadi ini Kemarin ini basah kesini Ternyata ini berlubang Jadi Kayak Kena apa ini Jadi berlubang ke dalam Setelah saya cek ini Karena ular Ini tidak perlu pakai Pesticida Atau yang lain ini Kita cukup menggunakan Tanah ini teman-teman Ini tanah yang di bawahnya ini Kita bisa gunakan ya teman-teman Seperti ini contohnya Kita gunakan tanah Nah Kita tempelkan disini Jadi kita tutup nih Kita tempelkan disini nih Contohnya Yang berlubang Yang berlubang jagepan oleh ular Kita ambil tanah di bawah ini Di bawahnya ini Nah Seperti ini Kita tutup Serapat mungkin ya teman-teman Kalau masih bisa masuk ke dalam lubang ini Kalau masih bisa masuk ini Kita kasih tanah ya Jadi Sampai benar-benar rapat ini Sampai tanahnya Tidak bisa masuk Sampai benar-benar rapat ini Kalau sudah rapat ini Saya beranggapan ya Karena yang namanya Ulat atau makhluk hidup Mereka akan menggunakan Atau memerlukan ya Memperlukan oksigen untuk bernafas Saya beranggapan ya Karena yang namanya Ulat atau makhluk hidup Mereka akan menggunakan Atau memerlukan ya Memperlukan oksigen untuk bernafas Ini teman-teman Jadi Pendapat saya ini Kalau kita tutup rapat seperti ini Ulatnya tidak bisa bernafas teman-teman Ini awal mulanya Saya kepikiran seperti itu Nah Ini Dapat dasaratnya untuk cara Memopati hidangan ini Yaitu rutin Setiap pagi kita tutup Pakai tanah ini Agar Ulatnya Atau yang berada di dalam itu Tidak bisa bernafas Itu yang pertama Yang kedua Kita menggunakan tanah ini Karena kan tanah Alami teman-teman Tidak menggunakan Pestisida Seperti ini Dulu awal mulanya Hanya iseng saja teman-teman Jadi ketika jalan-jalan di kebun Ada pohon yang berlubang Saya tutup dengan tanah Ini sembuh teman-teman Tidak perlu pakai Pestisida yang lain Nah seperti ini Setelah sembuh Saya Coba Ke pohon yang lain Ternyata pohon yang lain Ada juga seperti itu Saya tutup lagi Pakai tanah ini Seperti ini Ternyata juga sembuh lagi Nah Caranya yaitu rutin Setiap pagi kita tutup Setiap pagi tutup Sampai Tidak keluar airnya ini Kalau ini kan sudah Tidak keluar airnya teman-teman Sudah kering Insya Allah Sudah sembuh Seperti ini Karena saya sudah Membuktikan kebanyak pohon Seperti ini Jadi buat teman-teman Yang mengalami hal yang sama Seperti saya Pohonnya terkena Mengerat batang Atau batang utamanya berlubang Itu bisa diopatin Hanya dengan kebenaran tanah Tidak tutup rapat-rapat Insya Allah sembuh Karena saya sudah Membuktikan yang sendiri Semoga video dari saya Bisa bermanfaat Yang berlubang kali ini Adalah durin bower teman-teman Untuk yang kemarin Durin musang ini Juga ada yang berlubang Itu saya tutup Seperti itu juga aman Ini di sampingnya ada Bibit kecil-kecil ini Harga Rp20.000 Barangkali teman-teman berminat Juga bisa menghubungi Nomor WA saya 0858 16 14 7343 Pipit durin Ada musangking bower dan lur hitam Yang harga Rp20.000 Seperti ini Pohonnya seger-seger Tadi pohon durin bower yang Berada di Kebun teman-teman Sekarang kita lihat Pohon durin musangking yang berada di Samping rumah ya teman-teman Ini dulunya juga berlubang nih teman-teman Seperti ini Ini lubangnya ada disini nih Ini sudah kita tutup dengan tanah Dulunya kita tutup pakai tanah ini Pakai tanah Alhamdulillah Ini kering teman-teman Ini bakas lubangnya tuh ya Sekarang udah kering Jadi sudah mati Ulatnya di dalam Ini kalau nggak kita Obatin ya Pohon durin yang berlubang Seperti ini Ini nanti Bisa mati Pohon durinnya teman-teman Karena Banyak lubangnya nanti muncul-muncul Tapi kalau udah kita tutup Nanti ulatnya mati di dalam Ini seperti ini Ini udah serna Saya buktikan Ini pohon durin musangking Yang terkena ulat berlubang Kita obatin Dengan Cara Kita tutup pakai tanah ini Di sekitarnya Seperti ini Tutupnya sampai rapat Dan alhamdulillah sekarang udah Kering ini teman-teman Udah kering ya Berarti ulatnya udah mati di dalam Sehingga pohon durinnya aman Tapi kalau kita biarin itu lama-lama Lubangnya bisa banyak Dan bisa mengakibatkan Pohonnya mati teman-teman Ini pohon musangking Usianya Tiga tahun setengah Alhamdulillah kemarin Sudah pernah Berbuah Tiga putir Seperti itu Ini ciri daun Dari pohon durin musangking Seperti ini teman-teman ya Daunnya Kecil Dan panjang Seperti ini Durin musangking Yang berada di Sampai rumah ini Usianya tiga tahun setengah Sudah pernah berbuah Teman-teman Kemarin buahnya Palan Di bawah nih Di ranting yang bawah Seperti ini Karena satu ranting ini Keluar buahnya Tiga Maka Rantingnya kering Teman-teman Seperti ini Bekas rantingnya ini Ini bekas rantingnya kemarin Bekas rantingnya kering Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hari ini hari Jumat Teman-teman Tanggal 2 Desember 2022 Ini bitnya ya Pak ya Yang mau kita kirim ke Majalengka Pak Jawa Barat ya Pak ya Ini bitnya Pak Ini yang kategori 2 meter Pak Ini batangnya Batang tua Kita sudah rawat Di dalam planter bag ini Dulunya bibit durian dongkelan Teman-teman 2 meter lebih Hampir 2 meter setengah Ini ya Pak ya Bibit durian wawernya Stoknya masih banyak Pak Rimbun-rimbun tuh Batangnya juga mantap ya Pak ya Sudah besar batangnya Mudah-mudahan Dangan batang sebesar ini Cepat berbuah Pak Rimbun Komater penjuru Pak Stoknya banyak Untuk durian wawernya Ada di sini Ini juga durian musangkingnya Kita pilihkan yang super Yang batangnya tua Ini Pak Musangking Ini yang durian hitam ya Pak ya Ini durian hitamnya Pak Nanti kita kasih tanda Masing-masingnya Pak Durian hitam 2 meter Siap kirim ke Majalengka Jawa Barat Bibit durianya Pak Lagi kita ikat ya Pak ya Ada tandanya Pak Bawor ya Pak ya Batangnya Mantap Lagi kita ikat Tidak ya Pak ya Tinggi Ini musangkingnya Pak ya Lagi kita kasih tanda Nanti mau kita kirim ke Majalengka Pak Buat teman-teman yang berminat Stoknya masih banyak Bisa datang langsung ke lokasi Atau hubungi nomor WA saya 0858 16147343 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Pak ya Mobil truk yang antar bibit Duren Duren kategori 2 meter ke Majalengka Tadi teman-teman video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Terima kasih